Halo, nama saya Rizky Rido Ramadhani, umur saya 21 tahun. Namun, upayanya terhambat oleh kendala kontrak yang masih mengikatnya. Pelatih Timnas Indonesia U23, Sinta Eeyong, baru-baru ini mengumumkan daftar 23 pemain yang akan membela warna Indonesia pada piala AFF U23-2023. Salah satu nama yang mendapat panggilan adalah Rizky Rido. Meskipun namanya sudah tercantum dalam daftar pemain, hingga Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023, Rizky Rido masih belum bergabung dalam pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U23. Sumarji, dalam wawancara dengan media, menyampaikan bahwa Rizky Rido sangat berkeinginan untuk bergabung dengan Timnas, tetapi ia dihadang oleh permasalahan kontrak yang masih mengikatnya. Kalau pemain itu no problem, pemainnya malah ingin datang. Mana ada pemain? Anak muda kita itu nasionalisme rendah. Semua pengen datang, tapi kan dilarang datang. Ujar Sumarji, yang ditemui di lapangan Asenayan, Jakarta, pada Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Dalam pandangan Sumarji, ia mengharapkan agar Persija Jakarta segera bisa melepaskan Rizky Rido untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Sebagai mantan kapten Timnas Indonesia U23, Sumbang si Rido sangat dihargai dalam tim. Satu tadi saya bilang dia kapten, sosoknya Rido itu bisa membuat tenang tim, bisa membawa aura positif ke tim. Jadi pertanyaannya kalau tidak ada Rido kita repot juga. Ungkap Sumarji dengan tulus. Tentang Piala AFF U23-2023, kompetisi ini dijadwalkan akan berlangsung di Thailand pada rentang tanggal 17-26 Agustus mendatang. Timnas Indonesia U23 ditempatkan di Grup B, bersama dengan Malaysia dan Timor Leste. Meskipun tidak mengumumkan target yang terlalu tinggi untuk kejuaraan ini, PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menjadikan Piala AFF U23 sebagai kesempatan yang berharga dalam membangun prestasi di tingkat regional. Ini adalah langkah yang diambil untuk meningkatkan performa sepak bola Indonesia di kancah internasional. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!